Intro Kisah pria bernama Benaya Manasya Lincowas asal Kendari, Sulawesi Tenggara yang lolos sebagai anggota tentara Amerika Serikat menjadi viral di media sosial. Video itu viral selesai diunggah oleh akun tiktok at benidotkendari pada Kamis 16 Maret 2023 lalu. Sosok pengunggah video itu merupakan kakak ipar Benaya bernama Samuel Benihin Pangai Bali. Dalam video itu tampak ratusan tentara Amerika berparis rapi di lapangan dan disaksikan oleh warga sekitar. Diketahui momen tersebut terjadi saat perayaan kelulusan US Army Class 2023 di Fort Jackson, California, Amerika Serikat. Berdasarkan cerita Samuel Benihin, benaya ternyata mulanya hanya iseng mendaftar sebagai tentara Amerika Serikat. Namun benaya justru berhasil mendapatkan skor tertinggi dari ratusan tentara lain yang lolos. Samuel Benihin lantas menceritakan kesempatan emas yang didapatkan adik iparnya itu. Ia menjadi saksi perjuangan benaya lantaran juga berada di Amerika Serikat. Samuel Benihin mengatakan kisah itu bermula dari benaya yang sekedar iseng mendaftar karena cukup lama tinggal di negeri Paman Sam tersebut. Menariknya, meskipun tanpa persiapan yang matang, ternyata benaya berhasil menaklukkan deretan tes selaksi tentara Amerika Serikat. Bahkan benaya menempati peringkat pertama dari keseluruhan nilai yang dikumpulkan melalui beberapa tes. Benaya kini bergabung bersama US Army atau Angkatan Darat Amerika Serikat. Benaya akan ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Lee di Prince George County, Virginia. Benaya pun disebut-sebut akan mendapat geji dan keuntungan yang banyak sebagai seorang tentara Amerika. Benaya adalah putra daerah yang lahir di rumah sakit Korem Kendari pada 26 Juli 2001. Ia pernah tinggal di Lorong Mekar, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tanya itu benaya juga sempat mengenyam pendidikan di Kota Kendari. Ia menjalin masa sekolah kanak-kanaknya di TK Adiaksa 12 Kendari. Setelah 11 tahun tinggal di Kota Kendari, benaya beserta keluarganya memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Kepindahan benaya ini tak lain mengikuti tugas ayahnya yang menjadi pemimpin gereja Indonesia di Amerika Serikat. Dulunya, orang tua benaya kerap memberi pelayanan keagamaan di desa-desa seperti Tinanggeya, Kabupaten Konawi Selatan. Semua benihin mengaku dukungan keluarga terhadap adik-ibarnya itu adalah nomor satu. Ia juga mengungkapkan kebanggaan atas pencapaian sang adik yang mampu bersaing dengan warga asing. Bagaimana tanggapan kalian soal viral pemuda asal Kendari yang jadi tentara AS ini? Apakah kalian punya kisah serupa atau cerita menarik lainnya? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!